Selanjutnya yang menurut saya jauh lebih penting dari semua isu yang ada hari ini adalah soal ramainya hari ini di media sosial skandal tambang timah Pak Menteri yang melibatkan suaminya Sandra Dewi yaitu Harvey Muis yang di dalamnya juga kemudian ada apa namanya Helena Lim dan kemudian ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapatkan infonya namanya adalah Robert Bono Susatio Pak Menteri dan kalau kita lihat coba rakyat-rakyat kita ini sekarang cerdas Pak Menteri mereka coba menghitung-hitung dari 271 triliun duit negara yang mereka ambil yang mereka korupsi yang merugikan negara duit sebesar itu kalau dihitung-hitung itu rakyat harus nyari 1 miliar per hari yang itu kalau 1 miliar per hari mereka baru bisa mengembalikan di 752 tahun artinya ini bukan korupsi yang sedikit Pak Menteri maka kami ingin tanya di tempat ini kami jujur suasana kebatinan kami terganggu kemana ya Kementerian Investasi ya kok tidak punya rasa tanggung jawab publik tidak punya apa namanya mohon maaf dalam ini bukan Pak Menteri tapi apa namanya jajaran di bawah Pak Menteri tidak ada kegalauan hati untuk ikut turut menyelesaikan persoalan ini karena mau tidak mau ini juga terkait dengan Kementerian Investasi maka kami minta pada kesempatan hari ini Pak Menteri semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Muis yang kami lihat juga beliau pengusaha tambang baik batu bara, nikel dan sebagainya juga Helena Lim, juga kemudian RBT yang ini kita tahu dan mungkin Pak Menteri juga kenal dan dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita semua kami minta semua tambang yang terkait dengan mereka untuk dicabut atau setidaknya dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas Pak Menteri Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!